assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Majid BJ Audio kali ini Kang Kang Majid mau review lengkap double in DHD yang udah mirroring guys kita buka aja kita unboxing dulu ini double in Android yang DHD yang 1076 ini dia soket soketnya soket kamera set room dan ini adalah remote kontrolnya guys dan ini juga ada buku garansinya jadi double in DHD ini udah garansi resmi PT.govic Oke jangan kita ini unboxing dulu head unitnya dengan ukuran layar 7 inch dan udah full kita screen juga berbeda ama head unit di glass kan sepotong nih full body udah soalnya udah di video langsung guys bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Majid BJ Audio mohon dukungannya dengan cara kita subscribe dan nyalakan loncengnya ingat subscribe itu gratis buat lebih biar lagi bikin video selanjutnya dan bikin Oh apa channel kan Majid cepet berkembang juga guys Oke kita langsung review lengkap aja kita bisa nyalakan lain head unitnya ini dia tampilan awalnya menu utama ada radio ada DVD USB memory card dan bisa ganti wallpaper juga guys ini wapernya sangat banyak kita coba radio nih tampilan utama radionya terus DVD USB 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 memory card dan tentunya juga ada bluetooth tv 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 rv in autolink itu buat mirroring guys kita coba aja langsung pakai flashdisk nya soalnya flashdisk nya itu udah bisa support mp4 guys format mp3 jadi bisa nonton film video dari flashdisk ga usah pakai DVD juga bisa guys tampilannya sangat bagus sekali dengan fitur layar udah full HD udah to screen juga dan juga udah tujuh layarnya tujuh ini bluetooth bluetooth fungsinya buat nelfon nyetel musik dari handphone juga bisa nah autolink ini nah kita ke setup dulu ini pengaturannya sangat banyak sekali ada pengaturan audio pengaturan remote setir nih kalau misalkan disetirnya itu ada remotnya bisa diponekin ke sini jadi kontrol setirnya udah udah terudah input udah build-in di dalam tinggal diponekin aja ini pengaturan jam dan pengaturan yang lainnya juga banyak Oke guys kita coba aja kita nyoba mirroring ya jadi bisa nonton YouTube dari handphone dan kita colokin aja pakai kabel data bawaan handphone dan di handphone yaitu aplikasinya download aja autolink ada tinggal kalau udah terdownload tinggal colok aja guys udah langsung connect nih jadi kan buat transfer gambarnya kalau mau ada suaranya jangan lupa bluetoothnya harus aktif guys jadi tampilan YouTube dari handphone semua itu pindah ke head unitnya guys jadi udah bisa nonton YouTube segala macem yang poni yang udah langsung di handphone transfer gambar ke head unit itu namanya mirroring guys ini kayak gini jadi tinggal taruh aja sih handphonenya di laci atau gimana bisa nonton YouTube di dalam mobil oke guys kita coba menu yang yang lainnya kita coba yang lainnya kita coba WSG lagi WSG kita coba ayo nyoba bluetooth bilang bluetoothnya belum dicoba guys caranya itu di handphone bluetoothnya aktifin tetap lama terus pencarian di pencarian ntar ada nemunya nama itunya karbete oke tadi handphonenya udah langsung nyari sendiri namanya karbete kayak gini oke kalau udah tuh ini udah connect oke tinggal langsung ngetel musik dari handphone mau nelfon udah langsung bisa guys oke ini head unitnya sangat recommend sekali harganya juga terjangkau dengan kisaran harga 800 ribuan dengan harga terjangkau murah sekali dan kualitasnya juga udah lengkap harga murah fitur sangat kaya mewah sekali guys dengan ini garansi garansi resmi PT Gobi oke guys ini remote lengkap dan dengan serinya serinya dhd 1076 oke guys bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Majid video audio mohon dukungannya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya oke cukup sekian dulu dari Kang Majid review lengkapnya nah kita coba MP3 nya MP3 nya kita coba ini video sudah support MP4 jadi film juga bisa format lengkap juga bisa MP3 juga bisa MP3 sangat itu oke guys sekian dulu review lengkapnya datang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you guys sub indo by broth3rmax